Salam Sejahtera dan Salam Perpaduan Pemimpin UMNO Johor mengingatkan beberapa pimpinan daripada DAP dan PKR bahwa kerajaan perpaduan yang dibentuk tidak akan berjaya tanpa bantuan dan sokongan UMNO Timbalan pengurusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan Mohamid Mendakwa terdapat segelintir pemimpin daripada kedua-dua parti tersebut mulai menunjukkan belang dalam kerajaan perpaduan dan campur tangan dalam hal ehwal UMNO Antaranya termasuklah timbalan ketua DAP Pulau Pinang Piramasami yang mula menyentuh isu sensitif membabitkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Pemimpin utama DAP memang tahu mereka tak boleh jadi kerajaan macam hari ini kalau hanya harapkan undih daripada bukan Melayu Mereka tahu tanpa kerjasama dengan UMNO mereka tak dapat bergelar menteri dalam kerajaan perpaduan sehingga mereka sanggup akur menerima kuota menteri dan timbalan menteri yang sedikit katanya dalam kenyataan hari ini Ahad lalu Ramasami yang juga timbalan kota menteri dua Pulau Pinang dilaporkan menyelar Ahmad Zahid yang juga pengurusi barisan nasional sebagai beban kepada PH dan kerajaan perpaduan yang kini disertai parti tersebut bersama beberapa parti komponen lain Ramasami berkata Ahmad Zahid juga menjadi duri dalam daging bagi UMNO selagi beliau kekal sebagai presiden parti itu setelah keputusan perhimpunan agung UMNO meluluskan usul jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti pada Mei nanti Mengulas lanjut, Nur Jazlan menjelaskan kepimpinan UMNO dan ahli akar umbi parti sudah mula berlapang dada dan terpaksa menelan segala prejudis menerima kerjasama antara UMNO dan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan dalam masa sama mengharapkan parti-parti lain turut menerima gabungan politik baru itu Beliau juga mengingatkan pemimpin-pemimpin parti terlibat tidak meniru sikap sekumpulan penentang minoriti dalam UMNO yang sentiasa cari jalan untuk pecahkan parti dan meneruskan agenda kerjasama dengan perikatan nasional Sebab itulah mereka sanggup buka cerita dalam kain seperti surat akuan bersempah dan aku janji calon PRU 15 lalu Mereka membocor dan menularkan surat-surat berkenaan dengan tujuan mahu memburukan imej Presiden dan parti UMNO Saya percaya parti lain seperti DAP pun ada surat SD dan aku janji mereka sendiri tapi mereka tak ada sibuk-sibuk nadedakan kepada umum mereka tahu jaga hal ehwal rumah tangga sendiri ujarnya Mereka akan menyukai hal untuk menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kembali dan siiru